Berita tentang keterlibatan seorang artis berinisial R dan seorang lain lagi berinisial P sudah heboh di media masa dan akhirnya kemudian kita bertanya-tanya siapa mereka. Ada berita bahwa mereka adalah Crazy Rich yang ternyata menjadi bagian dari Money Laundering, seorang pelaku kejahatan. Siapa pelaku kejahatannya Anda bisa cari sendiri. Tapi saya ingin mengutip apa kata mantan Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto. Dia pernah mengatakan bahwa Money Laundering is giving oxygen to organized crime. Saya ingin mengajak Anda untuk memahami mereka yang menggunakan bisnis dengan menggunakan uang dari Money Laundering. Seperti apa ciri-cirinya? Ini ada 10 tanda-tandanya. Yang pertama, tiba-tiba usaha menjadi sangat besar. Dan besarnya itu membuat Anda terkagum-kagum. Yang kedua, uangnya easy. Namanya juga easy money. Seakan-akan mudah sekali. Kalau Anda pinjam uang dari bank, Anda tidak bisa dapat uang sekaligus blok ditaruh di situ. Anda tidak bisa bangun sesuatu secepat itu, ekspansi secepat itu. Anda harus presentasi dulu menghadap pimpinan bank. Anda harus tunjukkan cash flow, ada laporan keuangan yang diaudit, dan lain sebagainya. Bank tidak akan sembarangan. Tetapi kalau Anda gunakan easy money, it's so easy. Tidak perlu laporan keuangan, tidak perlu laporan audit, tidak perlu profit. Yang penting top line, yang penting heboh. Dan kemudian bisnisnya cepat banget, karena tujuannya memang adalah di situ tempat untuk nitipin uang. Jadi asetnya masih kelihatan ada di situ. Dan akhirnya orang-orang yang mendapatkan easy money kemudian berharta glamour. Jadi uangnya dipakai untuk membeli Ferrari, untuk membeli segala macam. Jangan heran juga kadang-kadang pakai nama orang lain. Yang ketiga, mereka selalu punya alibi. Bahwa ini adalah hasil dari usaha. Padahal kalau kita hitung-hitung hasil usaha itu mana bisa dipakai untuk beli Ferrari. Terlebih lagi dipakai untuk membeli pesawat jet. Ini kan lucu-lucuan namanya. Dan kemudian mereka pakai katanya semua ini didapat dari investasi baru. Atau mereka juga ngaku dari pekerjaan. Dan kita tahu pekerjaan itu tidak mungkin menghasilkan uang sebesar itu. Yang keempat, mereka bukan membangun usaha. Tetapi membangun new empire, kerajaan baru yang sangat besar. Kenapa bisa begitu? Karena satu orang yang nitip, lama-lama banyak orang juga yang nitip. Yang nitip ya orang-orang yang DNA-nya sama tadi. Dan lama-lama kemudian muncullah orang-orang kaya dan orang berpangkat yang juga ingin mendapatkan kue di sini, bisa menyimpan uang. Karena orang ini kemudian dikenal sebagai orang yang jangan-jangan bisa kita percaya untuk memutar uang kita. Yang penting uang kita aman, tidak ada di rekening kita, tidak ada di brand khas kita. Orang-orang ini kemudian meninggalkan bisnis konvensionalnya, beralih pada bisnis baru. Karena di situ juga ada orang yang akhirnya memberi petunjuk gimana caranya untuk membuat bisnis yang tidak dipahami orang lain. Jadi yang kelima ini mereka mengaku modalnya adalah dari warisan atau dari kepintaran-kepintaran yang orang lain tidak pahami atau sulit dianalisis oleh wartawan. Misalnya mereka mengatakan trading. Saya pikirkan trading itu ekspor-import. Tidak taunya trading itu pakai judi online, pakai algoritma, kripto, bisnis property, dan lain sebagainya. Yang tidak mudah lah untuk dipahami. Dan orang tidak tahu value-nya seperti apa mereka bisa create. Luar biasa sekali. Bisa juga mereka melakukan bisnis yang sudah ditinggalkan orang lain. Bisnis yang sudah sunset. Seorang pengusaha selalu memilih bisnis yang sunrise. Mataharinya sedang bersinar terang. Tapi anehnya mereka justru membiayai bisnis-bisnis yang sedang sunset. Yang sudah sinarnya turun. Tapi anehnya di tangan mereka tiba-tiba bisa menjadi bersinar. Jangan lupa yang ke-6 orang-orang seperti ini selalu ingin menarik perhatian. Ciri-ciri dari orang-orang yang memperoleh isi money ini selalu adalah mereka ingin diperhatikan. Look at me. Mereka berteriak. Mereka tunjukkan bahwa mereka adalah orang kaya, orang terpandang. Sehingga uang akan datang terus kepada mereka. Yang berikutnya nomor 6. Tersembunyi siapa orang di belakang mereka. Kita susah juga nih. Siapa ya di belakang mereka? Rasanya ini gak mungkin dia sendiri. Tapi kok ada orang di belakangnya. Akhirnya kita bisa tahu dari siapa. Dari salah satu karyawan yang bekerja di sana. Tapi dia sangat bersinar dibandingkan pegawai-pegawai lainnya. Yang lain mobilnya barangkali mobil yang nilainya 200, 300 jutaan, 400 jutaan, 500 jutaan. Masih oke lah ada karyawan yang punya seperti itu. Tapi ada salah satu karyawan yang sangat berkilauan. Bening sekali. Mobilnya itu harganya 20 kali lipat dari rata-rata pegawai di sana. Dan tidak tersentuh. Dia boleh masuknya sesuka hati dia. Kadang-kadang dia rendah hati juga begitu ya. Tetapi dia berbeda sekali. Dan kita tahu ini orangnya kaya sekali. Dan pemilik perusahaan yang resmi yang kita tahu adalah si Krasurich ini. Tidak bisa menyentuh mereka. Karena ternyata mereka adalah pemilik yang sebenarnya dari uang yang ada di perusahaan itu. Yang ketujuh. Punya usaha tumbuh jadi besar tapi tidak punya keahlian bisnis. Karena ada orang lain yang jauh lebih pandai daripada mereka. Mereka tidak mengerti strategi. Tidak bisa mengerti planning. Tidak mengerti financial management. Tidak mengerti marketing dan sebagainya. Pokoknya dia tahunya ngomong saja dan tampil di publik. Kemudian yang kedelapan mereka juga dikelilingi oleh media komunikasi. Ini juga agak rancu. Karena semua orang hari ini menjadi pembuat konten. Kemana-mana ada orang yang bawa kamera. Ada orang yang merekam, ngomong. Dan mereka juga berani invest di beberapa kanal. Sehingga ketika ada kasus. Kanal-kanal ini semua sembunyi. Tidak membahas topik tentang itu. Kalau generasinya sebelumnya bikin media. Media yang jadi besar. Dan ya mohon maaf akhirnya juga memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Nah yang ke sembilan. Mereka terlihat generous atau cash rich bagi-bagi duit. Itu seringkali kita lihat. Yang ke sepuluh. Tiba-tiba banyak masalah yang muncul di tempat mereka. Mereka dikelilingi orang-orang yang punya masalah. Ada karyawan atau orang yang terlibat pembunuhan. Narkoba. Sexual harassment. Atau apa sajalah perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ya ini kan orang-orang titipan dari orang tua yang punya uang tadi. Dan orang-orang yang punya banyak duit itu cenderung mohon maaf. Tidak menaruh perhatian untuk membentuk values pada anak-anaknya. Akhirnya uang itu pun tumpah dan menimbulkan persoalan. Saya ingin menutup dengan mengutip apa yang disampaikan oleh penulis Spanyol. Dia bertanya, do you think it's dirty money? All money actually is dirty. If it were clean, nobody would want it. Barangkali seperti inilah pikiran orang-orang yang akhirnya menggunakan uang yang harus dicuci. Dari suatu hasil kejahatan. Semoga kita semua dijauhkan dan kaum muda harus bisa paham. Segala yang mudah itu akan membuat kita menjadi sangat sulit. Stay Ralford. Sub indo by broth3rmax